Gubernur Jambi sedianya diperiksa KPK pada hari ini sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Namun hari ini Gubernur Zumizola memilih untuk mengunjungi kesiapan ujian nasional. Gubernur Zumizola hari ini mendatangi sejumlah sekolah untuk memastikan fasilitas gedung serta perlengkapan komputer sekolah yang dipakai siswa dalam mengikuti ujian nasional berbasis komputer agar berfungsi dengan baik. Orang nomor satu di kota Jambi ini juga berharap selama pelaksanaan ujian berlangsung, pihak PLN tidak memadamkan listrik karena hal tersebut dapat menghambat ujian serta mengganggu konsentrasi siswa.